Pemirsa banjir kembali menghantui dua kejamatan dan merendam 10 desa yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada selasa 28 Mei 2024. Banjir tersebut diduka akibat jurah hujan tinggi di wilayah utara Kota Waringin Timur. Peristiwa tersebut dibenarkan oleh Kepala Pelaksana Galaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kota Waringin Timur, Multazam. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait bencana ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Kaltengah Rekan Pangkat yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Pangkat, silakan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih Yustina. Betul bahwa saat ini di Kota Waringin Timur kembali menghantui oleh banjir, yang mana dua kejamatan terendam oleh banjir yang terjadi akibat jurah hujan yang tinggi. Yang mana saat ini terdapat 10 desa di Kota Waringin Timur yang terdampak oleh banjir. Dan banjir tersebut diduga tiba-tiba jurah hujan yang tinggi di wilayah utara Kalimantan Timur. Kota Waringin Timur, menurut saya. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur, Multazam. Yang mana saat ini terdapat juga kecamatan yang terdapat panjir akibat tingginya jurah hujan. Dan itu kecamatan Pelaga Antang dan juga kecamatan Antang Talam. Yang mana pelaksa BPPD pun memanfaatkan sebanyak 10 desa terdampak banjir di wilayah kecamatan Pelaga Antang. Yaitu desa Tumbang Sangai, desa Tutang Langit, desa Rantau Katang, desa Tumbang Mangkut, dan desa Tumbang Bajaneng. Dan ia pun menambahkan bahwa banjir juga terjadi pada desa Tumbang Boloy, desa Rantau Sawang, desa Lungupawan, desa Rantau Tuang, dan desa Tumbang Tuang yang juga terdampak banjir. Dan pada 10 desa tersebut, ketinggian air ataupun ketinggian banjir berada pada angka 50 cm hingga 120 cm. Yang mana kemudian pada banjir juga terjadi pada kecamatan Antang Talam, yang tepatnya pada desa Tumbang Maya. Dan untuk kecamatan Antang Talam, ketinggian air ini berada pada angka 50 cm hingga 80 cm. Yang mengatakan bahwa untuk desa keluarga yang terdampak saat hingga saat ini masih belum ada karena masih menunggu informasi dari camas tempat. Selain itu, akibat banjir, sejumlah akses jalan pun itu terendam, namun belum mengganggu aktivitas masyarakat keempat. Dan hingga saat ini pun pihaknya masih memantau dari patok status banjir untuk mengetahui ketinggian air pada sejumlah desa pada kedua kecamatan tersebut. Berikut Yustina yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringan Timur, kembali ke studio. Semoga berikan pangkan Wartawan Tribun Kalteng atas laporan dari Anda selamat bertugas kembali. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.